Halo Sobat Youtube, kembali lagi di channelnya kita Dua Davina Brenet Nah, buat video kali ini kita bakalan nge-review alat yang memang super keren banget dan bisa digunakan untuk kita yang masih pemula Nah, terutama buat teman-teman kita yang masih pemula yang untuk di konten vlog Nah, ini memang benar-benar bermanfaat banget dan semoga bisa membantu buat Sobat-Sobat Duo Davina Brenet Nah, jadi buat Sobat Duo Davina Brenet Kalian bisa lihat sendiri di sini Ini kita sudah siapin alat menternya dengan handphone Dan di sini ada tripod yang sudah kita lepas Dan di sini sebenarnya dia satu set Dan di sini juga sudah ada mini led ataupun flash kecil yang nanti bakalan kita gunakan di sini Nah, sebelum kita lanjut untuk nge-review si alat yang di sini Nah, buat Sobat semuanya pastikan kalian sudah subscribe channel kita Duo Davina Brenet Oke Nah, jadi kalau misalkan kalian sudah subscribe channel kita Terima kasih banget Dan buat kalian sudah mau men-support kita ya Karena kalian sudah subscribe Itu juga sudah menjadi salah satu support yang luar biasa banget Untuk kita menjadi semakin semangat buat konten Nah, jadi di sini langsung aja karena teman-teman sudah pada subscribe Langsung aja kita review untuk si alatnya Nah, di sini mungkin kita bisa menggunakan alat yang cukup sederhana Dengan menggunakan alat yang kita punya Yaitu smartphone Nah, mungkin untuk di awal ya di Youtube kita bisa memanfaatkan handphone Untuk menjadi alat untuk kita nge-record Ataupun bisa dibilang untuk alat yang benar-benar bisa kita gunakan Biar nggak terlalu banyak mengeluarkan biaya Ini bebas handphonenya Nah, dan untuk selanjutnya Kalau kita sudah mempunyai handphone Pasti kita membutuhkan alat pegangan ke handphonenya sendiri Nah, dan untuk alat pegangannya sendiri Itu sudah ada yang seperti yang teman-teman lihat sendiri di sini Ini yang memang benar-benar luar biasa banget Dan harganya juga bisa dikatakan terjangkau banget lah ya Dan untuk kegunaannya juga super safety Serba guna Jadi memang benar-benar bisa banyak manfaat yang kita dapatkan dengan alat ini Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini sendiri Jadi, dia kan ini kepisah Kita pasang dulu Kita satuin dulu Oke, ini dia Ini kita pasang dulu Nah, untuk bentukannya seperti ini Nah, jadi benar-benar kelihatan sederhana Tapi pro banget untuk hasilnya guys Nah, di sini yang pertama keuntungannya Kita mempunyai si tripod ini Dan bisa full di custom Seperti yang teman-teman lihat tadi Bisa kita lock pass juga Jadi, yang ininya paling bawah Bisa kita gunakan Kalau misalkan kita mau buat flash ini Jadi, benar-benar serba guna banget Nah Jadi, kita pastikan alat yang kita punya itu Serba guna Dan bisa kita tambahkan ke aksesoris yang lain Dan di sini untuk stand-nya sendiri Kakinya Ini bisa dibelirikan seperti ini Bisa dikembangkan Jadi, benar-benar keren banget Oke Nah, selain dari situ juga Adanya sudah ada strap ataupun tali Nah, di sini yang paling penting banget tuh ya Kita jaga keamanan dari Alat yang kita gunakan Nah, tak Contohnya seperti ini Kalau misalkan kita alat kita ini Yang benar-benar serba guna Terus kita safety Pasti lebih bermanfaat banget kan Jadi, lebih benar-benar kita puas banget Terutama kalau misalkan kita pasangin handphone Jadi, kan kita udah nggak takut Alat ini bisa lepas dari tangan Karena dia-nya sudah safety banget Seperti itu buat sobat semuanya Nah, dan kerennya lagi dari si alat ini Bisa dilihat di bagian sebelah sini Dia-nya sudah ada water fast Nah, si water fast ini memang benar-benar bisa membantu banget Membantunya di mana sih? Gitu kan ya Oke, mungkin di saat kita letakin di meja makan Ataupun kita letakinin di meja Jadi, lebih gampang untuk Apa yang dibilang? Untuk melihat bahwa Si alat ini posisi handphonenya kita miring kah Atau seperti apa Itu kegunaannya Jadi, memang benar-benar membantu banget Nah, dan di sini juga untuk si alat ini Kalau misalkan kita mau gunakan di alat yang lain Ini bisa kita lepas Mungkin mau kita gunakan di tripod Jadi, kita tinggal lepas Tinggal pasang ini di tripod Nah, jadi memang benar-benar bisa serba guna banget Dan kalau misalkan kita mau pasang buat nge-review produk Kita pakai handlebar Ini bisa juga dipasang Ataupun quick relation Ini bisa dipasang di sini Nah, jadi memang benar-benar Alat yang dengan cukup satu alat ini Bisa banyak banget kita gunakan Seperti itu guys Nah, selanjutnya untuk di posisi penempatan handphone Ini Oke Di sini dia-nya sudah menggunakan skrup Ataupun baut khusus Nah, jadi bisa kita mengatur Jepitannya sendiri Mau seperti apa Jadi, kita bisa atur sesuai dengan Kebutuhannya kita Ataupun bisa dibilang Sesuai dengan Keamanan handphone-nya kita juga Jadi, kita bisa nentuin sendiri Seperti itu Nah, di sini Selain dari situ juga Untuk di bagian bawah sini Penjepitan handphone-nya benar-benar tajam Dan benar-benar dalam Jadi, handphone kita tuh udah pasti Posisinya aman banget Karena di sini juga Dia-nya sudah dialasin pakai karet khusus Memang karet untuk Ngeganjel Si alat ini Jadi, benar-benar tetap aman Seperti itu Nah, di sini langsung aja Kita pasangin Contohnya seperti ini Kita kencengin dulu Nah, seperti yang teman-teman lihat sendiri Sebentar Nah, untuk di posisi sebelah sini Bawah sini Bisa di cek Ini Dan atas Ini benar-benar Dalam banget Dan benar-benar tajam banget Nah, jadi ini dipastikan Kenceng Kita jepitin dulu Nah, ini Ini memang benar-benar Posisinya aman banget Karena dia-nya sudah tajam banget Jepitannya juga kuat Jadi, kita nggak bakalan ini banget Nih Bisa kalian lihat Jadi, keren banget Nah, ini dia Jadi, buat itu benar-benar safety Dan di bagian sebelah sini Bisa kita gunakan Ataupun kita pakai Menambahkan aksesoris lain Mungkin buat teman-teman Ada yang menggunakan kamera DSLR Kalian punya flash yang ukuran kayak gini Ini tinggal kita pasangin di sini saja Ini bisa kita tambah Nah Ini dia Oke Bisa dilihat hasilnya Benar-benar keren banget Nah, jadi Buat teman-teman Video kita cukup sampai di sini dulu Terima kasih karena kalian sudah nonton Di video channelnya kita Dua Davina Brayad Nah, jadi Sampai ketemu di video kita yang selanjutnya